Oke, udah pada buka kan? Sudah, Bu. Sudah, sudah. Ini kemana nih orang-orangnya, kok baru 17 datangnya? Ini masih ada yang di kereta, Basintanya. Luar biasa, pejuang-pejuang tangguhnya ya. Kita mulai langsung ya, setelah UTS kan udah minggu kemarin itu ya, olahraga tangan ya, senam jari ya. Kita mulai sekarang ya, habis senam jari, kita hari ini senamnya senam otak. Hari ini. Oke. Udah gak asing lagi ya dengan toko ini ya? Siapa toko ini? Siapa nama toko ini? Siapa ini? Ada yang kenal gak? Wah, udah belajar psikologi umum, psikologi kepribadian. Masa gak hafal toko ini? Siapa ini? Fred Fruitt. Sebenarnya? Fred Fruitt. Fred Fruitt. Fred Fruitt. Grapefruit kali ya. Siapa? Fred Fruitt. Perasaan kalau aku ngajar pasti aku kasih tau cara baca nama dia ya kan ya. Siapa? Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud ya, bacanya ya. Bukan Sigmund Freud ya. Memang buah ya. Sigmund Freud ya. Oke. Jadi kita akan belajar hari ini pandangan teori psikoanalisa tentang terbentuknya perlaku adaptit atau perlaku maladapti. Atau perlaku yang sesuai atau tidak sesuai ya. Nah, pendekatan psikoanalisa ini kita lihat bahwa teori psikodinamik ini sumbang sih dari Freud ya dan beberapa pengikutnya. Jadi nggak cuma Freud, tapi ada juga teman-teman lainnya gitu ya, murid-muridnya, koleganya ya. Semua ahli teori psikodinamik mendukung prinsip determinisme psikis yakni pandangan bahwa tingkah laku kita normal atau abnormal. Jadi pandangan-tandangan dari teori psikoanalisis ini menjelaskan adanya pandangan tentang normal dan tidak normal. Ditentukan oleh hasil dari proses-proses dinamik dan konflik-konflik antara intrapsikis. Jadi ada konflik-konflik yang terjadi sepanjang rentang usia kehidupannya ya. Dorongan-dorongan batin atau interval individu seperti seks dan agresi dalam pandangan psikodinamik bertentangan dengan aturan-aturan sosial dan norma-norma moral. Jadi ada dorongan-dorongan batin yang mana bertentangan dengan norma masyarakat setempat ya, atau moral-moral, atau aturan-aturan yang ada di masyarakat setempat. Teori-teori psikodinamik juga memusatkan perhatian pada pentingnya pengalaman awal masa kanak-kanak. Jadi teori ini juga menjelaskan pentingnya masa-masa awal kanak-kanak, mulai dari fase oral, fase... Fase anal, fase oral, fase anal, fase palik, genital, itu penting di tahap-tahap kehidupan di mana bahwa tahapan pengalaman di sana juga akan membentuk apakah seseorang itu normal atau abnormal. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei, wah 6 Mei ya bentar lagi di ulang tahun ya, tahun 1856 di Freiburg, di negeri yang pada waktu itu dikenal Austria, Hongaria. Ia mulai sebagai peneliti dan kemudian dianggung sebagai dosen penyakit sarap di Universitas Wina. Kemudian Freud menyetahui bahwa banyak sikap dan perasaan yang diungkakan pasien-pasiennya tidak mungkin berasal dari alam sadar, melainkan dari bawah sadarnya. Jadi awalnya dia seorang peneliti, toko peneliti, kemudian menjadi dosen, kemudian dia mulai banyak praktek. Pada saat dia praktek itu mulai kelihatan kayaknya semuanya proses-proses yang terjadi ini bukan proses-proses yang ada di alam sadar, tapi kebanyakan kayaknya di alam bawah sadar yang dikemukakan atau yang dijelaskan oleh pasien-pasiennya. Nah pengalaman kemudian dalam terapi memberikan keyakinan bahwa ketak sadaran atau alam bawah sadarnya kita itu merupakan faktor penentu tingkah laku yang penting dan dinamik. Jadi segala sesuatu yang ada di alam bawah sadarnya kita itu menjadi dasarnya atau faktor penentu tingkah laku kita. Agar mudah disajikan pendekatan Freud terhadap kepribadian dibicarakan di sini dengan kategori-kategori. Jadi itu ada kategorinya dimulai dari tingkat-tingkat kegiatan mental, motivasi konflik, motivasi kemudian konflik, perkembangan psikoseksual, struktur kepribadian, dan perkembangan dan psikogenesis. Jadi kita akan bahas satu persatu. Nah tingkatan-tingkatan kegiatan mentalnya dari yang dijelaskan oleh Freud tadi, dalam hubungan terapetiknya Freud mengamati bahwa kata-kata yang dikakakan oleh banyak pasien tidak logis dan orientasinya mengenai waktu dan tempat tidak tepat serta tidak sebagaimana mestinya. Jadi Freud melihat bahwa pasien-pasiennya banyak yang tidak logis dan banyak yang kacau, keliru masalah orientasi. Orientasinya bisa dari orientasi waktu, bisa orientasi tempat, atau bisa juga orientasi people, seperti itu. Nah bagi Freud bahwa isi pikiran itu tidak mungkin berasal dari kesadaran, tetapi harus berasal dari tingkat-tingkat kegiatan mental di bawah sadarnya. Jadi Freud melihat bahwa pikiran seseorang itu bukan dari alam kesadarannya, tetapi di bawah alam sadarnya. Maka di sini menyimpulkan bahwa ada tiga macam kegiatan mental, yaitu kesadaran, alam sadar, ada keprasadaran, alam prasadar, dan ketaksadaran, alam tak sadar. Atau nomor tiga ini adalah id, keprasadaran ini adalah ego, kesadaran ini adalah super ego. Kita sudah belajar di psikologi umum dan psikologi kepribadian. Kemudian, tingkatan kegiatan mental ini, kesadaran adalah tingkat pemikiran dan keperbuatan yang nyata di mana bahannya mudah diingat kembali dan diterapkan bagi tuntutan-tuntutan lingkungan. Jadi kesadaran ini sesuatu yang memang kita sadari, yang kita bisa aplikatif, yang kita bisa terapkan langsung. Contoh misalnya, satu sama satu berapa? Dua. Saya sadar itu menjawabnya. Nah, gitu ya. Kesadaran ini adalah kenangan-kenangan yang dapat diingat kembali meskipun agak sulit. Jadi kesadaran adalah sesuatu peristiwa, peristiwa yang memang kita ingat. Kalau ditanya, kita langsung bisa jawab. Contoh misalnya, di kampus lu ada dosen Busullah Sri Pardede ya? Oh iya, seorang psikolog gitu, tuh kok selalu pada bisa jelasin tuh tentang gua gitu kan ya? Nah, itu adalah kesadaran tuh. Bisa ingat ya. Baik bahan sadar maupun bahan prasadar adalah sesuai dengan dan transposif terhadap kenyataan. Jadi kesadaran ini adalah kenangan-kenangan. Bisa saja bahan sadarnya kita, yang ada di superegonya kita, atau di prasadarnya kita, di egonya kita. Ketak sadaran berupa sikap-sikap atau perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran tidak dapat dikontrol oleh kemauan. Jadi ketidaksadaran adalah sesuatu yang memang merupakan bagian dari sikapnya kita, perasaannya kita, pikirannya kita, yang itu sulit dikendalikan atau dikontrol. Bisa muncul tiba-tiba gitu ya, hanya dengan susah payah ditarik. Jadi agak susah tuh nariknya. Jadi mungkin ada suatu pencetusnya dulu baru bisa ya, kalau dapat kalang kesadaran. Tidak terlihat, tidak terikat oleh hukum-hukum logika dan tidak dapat dibatasi oleh waktu dan tempat. Jadi ini sesuatu yang mungkin bisa muncul, tapi tidak dibatasi oleh hukum-hukum atau aturan-aturan. Misalnya juga dengan logika, juga tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Contoh misalnya kita, misalnya waktu kecil nih, kayak saya nih, papa saya kan di usia saya 3 tahun, papa saya meninggal gitu ya. Jadi kalau saya ketemu pasien gitu kan, dia baru kehilangan orang tuanya, terutama papahnya. Saya tuh kalau ngeliat tuh, kalau dia udah sedih nangis gitu, saya langsung jadi ingat papahku ya gitu kan gitu kan. Nah, saya tuh bisa ingat, karena ada yang mancing nih gitu kan. Harusnya saya nggak perlu mau sedih dong di hadapan pasiennya saya, tapi kadang tuh masih keluar tuh gitu, unsur-unsur rasa sedihnya saya gitu. Jadi, padahal di ruangan praktek loh, harusnya gue nggak boleh sedih nih. Gue kan harus jaga image-nya gue nih, nggak boleh nih kelihatan sedih, nggak boleh kelihatan mau nangis nih gitu kan gitu. Tapi, ya itu adalah sesuatu yang benar ada di ketaksadarannya kita gitu. Atau misalnya seseorang marah misalnya ya. Nah, kemudian ada motivasi. Tingkat-tingkat kehidupan mental dan daerah-daerah pikiran adalah struktur atau komposisi kepribadian, tetapi kepribadian juga harus melakukan sesuatu. Jadi, bahwa kehidupan mentalnya kita, daerah pikiran kita adalah komposisi kepribadiannya kita. Nah, tapi keberdiannya juga harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang disebut kepribadian, dia harus bekerja gitu ya. Freud menggunakan suatu prinsip dinamik atau prinsip motivasional untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan yang mendorong dibalik tindakan-tindakan manusia. Jadi, dia menjelaskan nih, bahwa ada prinsip-prinsip motivasional untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan kita. Jadi, untuk yang mendorong kita. Dasarnya seseorang terdorong motivasinya kita ya. Bagi Freud, manusia didorong untuk mencari kenikmatan. Jadi, motivasinya kita untuk melakukan sesuatu hal adalah karena adanya kenikmatan. Dan berusaha mengurangi atau mereduksi tegangan ya, ketegangan ya. Ya, motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan fisik yang keluar dari insting-insting. Jadi, motivasi kita ini bisa keluar dari energi psikisnya kita juga karena insting-insting kita. Contoh misalnya, kita terdorong untuk bekerja keras. Karena kita perlu makan, kita perlu memenuhi tuntutan hidup kita. Kalau contoh misalnya, semakin banyak hutang kita, kok kita semakin semangat kerja? Karena kita harus bayarin nih hutang-hutang kita. Bahkan kita mulai mencari kerja sampingan-sampingan lain gitu. Kenapa? Karena kita ada motivasi kita. Saya harus bayar hutang, saya nggak mau malu. Saya nggak mau ditagiin kolektor. Saya nggak mau telepon-teleponin sama si kartu kredit gitu. Maka saya harus bayarin semuanya gitu. Nah, itu adalah motivasi ya. Itu didorong oleh insting-nya kita karena ada faktor kebutuhannya kita ya. Freud menggunakan kata German atau trip untuk menyebutkan dorongan atau drive atau stimulus dalam diri seseorang. Istilah ini biasanya terjemahkan dengan kata insting, tetapi mungkin lebih tepat kalau disebut dorongan atau impuls. Jadi drive atau dorongan atau impuls atau sama dengan motivasi kita. Di mana ini adalah sesuatu yang mendorong, yang memaksa mungkin ya. Memaksa kita untuk action nih, untuk mengeluarkan energi kita nih. Untuk kita take over sesuatu untuk kita bisa mendapatkan yang kita mau gitu. Nah, motivasi ini dengan demikian suatu insting adalah suatu dorongan atau impuls eksternal yang beroperasi sebagai kekuatan motivasional yang tetap. Jadi insting itu juga salah satu faktor kekuatan ya, dari sebuah motivasional. Dorongan-dorongan ini dibagi dalam dua kelompok. Bisa dorongan konstruktif, bisa dorongan destruktif ya. Dorongan konstruktif ini dorongan yang memang dorongan hidup, eros ya, cinta ya. Terungkat dalam dorongan ego dan dorongan seksi, libidonya kita juga bisa. Dorongan konstruktif juga, dorongan ego, menjaga kemestarin diri. Memuaskan kebutuhan-kebutuhan makanan ya. Atau dorongan konstruktif ini lebih sempatnya disebut dorongan yang membangun ya. Membangun, hidatau juga mengembangkan ya. Dan ini juga disebut dorongan-dorongan yang memuaskan kebutuhan-kebutuhan, akan makanan bisa, atau dorongan-dorongan seks terungkap dalam berbagai kegiatan yang menyenangkan dan efektif. Nah, intinya dorongan konstruktif ini adalah dorongan yang membangun. Nah, ada dorongan destruktif, ya ini yang merusak nih, yang merusak ya. Dorongan destruktif terungkap dalam impuls-impuls bermusuhan diarahkan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Jadi, destruktif ini tidak hanya merusak orang lain ya. Juga tidak hanya menghancurkan atau merusak orang lain, tetapi juga bisa merusak dirinya sendiri dan orang lain ya. Impuls-impuls ini mungkin berupa agresi. Jadi, bisa juga berupa agresi kebencian, pembunuhan, atau bunuh diri gitu ya. Bunuh diri kan dorongan destruktif pada diri sendiri gitu. Kemudian, menurut Freud, dorongan hidup dan dorongan mati, destruktif ya, menimbulkan tegangan-tegangan yang menyenangkan atau menyusahkan individu. Kebanyakan tingkah laku yang berarti dari individu merupakan akibat usaha-usaha untuk mereduksi tegangan itu. Kayak sekarang nih, anak remaja banyak yang ngilet-ngilet tuh, supaya dapat ketenangan, katanya. Itu destruktif tuh, merusak ya. Dorongan hidup dan dorongan mati itu dianggap tetap ada sepanjang hidup. Jadi, dorongan kita untuk bertahan hidup dan juga dorongan untuk merusak, sebenarnya ada. Konstruktif dan destruktif itu ada sepanjang hidup kita ya. Kayak misalnya kita kesalahan sama orang, musuhin orang, itu kan destruktif banget ya. Di sisi lain kita juga ingin tetap berkembang, ingin pengen dan jabatan, dan lain sebagainya. Dorongan ini, dorongan itu akan bercampur dan menjadi begitu kompleks, sehingga keduanya seringkali terarah kepada ujik cinta yang sama. Fusi dorongan hidup dan dorongan mati disebut sebagai ambivalensi, perasaan ambivalensi terhadap orang tua, saudara, teman, dan suami, atau seringkali dapat diamati secara klinis. Jadi, sebenarnya bentuk dari motivasi kita ini bisa juga ambivalensi, atau sesuatu yang berlawanan, itu juga bisa ya. Jadi, kita juga bisa di sisi lain kita menyayangi, tetapi di sisi lain juga kita nggak menyukai. Dan ini bisa bercampur menjadi kompleks, sehingga keduanya seringkali terarah objek cinta yang sama. Contoh misalnya, kita bunci banget sama pacar kita, misalnya karena dia selingkuh, tapi di sisi lain juga kita nggak mau diputusin. Nah, kayak gitu ya. Terus, motivasi bagi kegiatan manusia dalam rumusan Freud, dibimi oleh prinsip lain, yaitu prinsip kenikmatan atau pleasure, pleasure principle, dan prinsip kenyataan atau reality principle. Jadi, bahwa manusia itu punya dorongan, atau punya motivasi, karena dua prinsip ini ada, karena prinsip kenikmatan orang itu melakukan sesuatu hal, dan juga karena prinsip realitas, bahwa itu memang rasa cara realitanya seperti itu. Pada masih bayi, individu hanya didorong oleh kenikmatan. Tetapi pada waktu larangan-larangan hidup, memaksa untuk mengembangkan cedaran akan kenyataannya. Jadi, pada waktu masih bayi, pengennya ya makan, tidur, yang penting kebutuhan oral terpenuhi. Tapi lama-lama kan banyak aturan-aturan. Nggak boleh masukin tangan ke mulut, misalnya ibunya ngomong gitu kan ya. Misalnya kalau anak sudah mulai keluar-keluar rumah, itu ibunya lari, ngambil. Akhirnya anak kan ngerti itu ada mulai aturan. Kenapa sih nggak boleh keluar? Takut kecelakaan, takut ada motor, dan lain sebagainya. Dengan nikimian, berkembanglah prinsip kenyataan yang menutup perubahan prinsip kenikmatan. Yang tadinya adalah prinsip kenikmatan, mulailah mengerti aturan-aturan realitasnya. Contoh misalnya, anak saya saya bawa ke lapangan. Di lapangan itu biasanya kalau nggak ada orang, anak saya saya pasti lepasin masker di lapangan, dia bisa lari-lari kemana-mana. Tapi kalau ada orang, masker tidak boleh dilepas. Kemudian dia nggak boleh dekat-dekat orang. Jadi saya akan nanya tuh, kalau dia mau kayak hari ini, ada orang main layangan di lapangan, terus pas dia lihat main layangan di lapangan, dia senang banget. Dia nanya, boleh nggak mengobrol sama orang-orang itu? Jangan, mereka nggak pakai masker. Jadi dia nggak mau dekat-dekat. Karena dia udah tahu bahwa masker itulah bagian dari proteksi. Nah, harusnya kan bahwa prinsip kenikmatannya, dia pengen ngobrol, pengen asik. Kemudian, anak saya yang pertama itu senang banget ngobrol. Tapi ada larangan tuh. Nah, itu adalah realita. Prinsip realita ya. Yang akhirnya mengontrol dan bisa juga menghambat, kegiatan-giatan mencari kenikmatannya. Harus dia kepengennya main ikut layangan, tapi karena ada larangan dari maminya, sehingga anak saya, yaudah, kalau abang main di sini, main tanah boleh? Boleh nggak apa-apa, main tanah gitu. Nah, gambaran skematis beberapa konsep psikonalitik dan interkorasinya. Energi siologis umumnya, secara umumnya, bahwa ada eros atau dorongan hidup. Jadi, eros itu adalah konstruktif, Thanos ini adalah dorongan destruktif. Jadi, ada impuls libidonya, impuls egonya juga ada. Di sini impuls mati dan agresi, kemarahan. Kemudian, dikemudikan oleh, prinsip nirvananya, diekspresikan dengan perusahaan terhadap orang-orang lain dan diri sendiri, terletak dalam ketaksadaran, dipresentasikan oleh itu. Jadi, semua yang ada di Thanos ini atau di indeks rupti ini, memang tujuannya adalah perusahaan orang lain dan diri sendiri, ada di area ketidaksadaran, ini atau disebut di area it. Nah, di sini ada impuls libido, impuls ego. Kemudian, dikemudikan oleh prinsip kenikmatannya. Kemudian, kalau yang ini, yang prinsip ibu ini diekspresikan dengan prinsip kenyataannya. Nah, kalau yang libido ini, cinta diri, cinta orang lain, usaha mengejar kenikmatan yang tidak terhambat, terletak dalam kesadaran. Tapi, dia ada di area it. Kenapa libido ini adalah seks ya? Hari ini saya dapat pasien tuh. Dia, waktu SMP sudah berhubungan seksual dengan mantan pacarnya. Kemudian, setahun terakhir, dia putusnya sama mantan pacarnya, karena dia, si cowok ini selingkuh gitu ya. Kemudian, dia punya pacar, setahun ini dia pacaran, sudah aktif berhubungan seksual. Sudah aktif berhubungan seksual, selama setahun ini. Kemudian, saya akhirnya belajar dari pasien. Saya akhirnya belajar dari pasien, di mana melakukannya gitu ya. Akhirnya saya tahu bahwa di Depok itu ada apartemen yang bisa disewa 250 ribu per hari gitu ya. Dia tanya, kamu nyewa? Iya, nyewa sama siapa? Sama pacar. Yang bayarnya siapa? Kadang pacar saya, kadang saya gitu kan gitu. Nah, saya sampai tanya tuh berapa kali, kalau ke apartemen, berapa lama, berapa kali berhubungan seksual, saya tanya. Dan hari ini saya kaget banget tuh. Wah ya Bu, bisa Bu, dengan gaya ini, gaya itu, gaya itu. Saya yang dengernya gini, waduh gue udah nikah aja, gak pernah nyoba yang begitu ya. Nah, itu tuh, terus akhirnya di akhir-akhir itu saya tanya sama dia, kamu kepengen gak sih berhenti melakukan hubungan seksual ini? Kamu sadar gak sih bahwa ini salah? Saya sadar bahwa ini salah, ini gak baik. Kamu pengen gak berhenti? Kayaknya susah deh Bu. Kok bisa susah sih kamu ngomongnya? Kenapa? Karena saya juga pengen Bu, melakukannya. Ketanya gitu ya. Dikurangin misalnya, ya memang jarang sih Bu, juga kali sebulan Bu. Ya misalnya kamu sekali aja sebulan, atau kalau bisa sih gak ya, gak sampai melakukan gitu. Saya berharap kamu gak melakukan gitu. Tapi gak bisa Bu, susah diberhentikan katanya. Nah, itu kenapa? Dia sadar bahwa itu salah, bahwa melakukan hubungan seks di luar nikah itu dia sadar salah. dan dia kalau saya bilang tampilannya sangat agamis sekali dengan pakaian yang serba tertutup gitu ya. Kamu kan pakai baju begini, kamu kan tahu itu dosa ya gitu. Iya Bu, nah harusnya kan gak melakukan ya gitu ya. Tapi saya gak bisa Bu berhenti. Nah, itu kenapa? Impuls-impuls libido, yang prinsipnya kenikmatan, bukan kenyataan, yang ada di libido. Makanya udah tahu itu salah gitu ya, saya bulak-balik ngomongnya. Udah tahu itu salah, kamu kan tampilannya agamis begini, kamu kelihatannya, apa ya, kalau saya ngelihat kamu itu, wah nilai sembilan lah katanya. Tapi, kenapa melakukan ini lagi gitu ya? Ya itu, karena memang dia adalah di prinsip kenikmatan, menurut dia ya susah melepaskan kenikmatan itu sendiri gitu. Nah, kalau yang ini, si ego ini kan, prinsip kenyataan, kebutuhan-kebutuhan just money, misalnya makan ya, dan ini dengan cara-cara yang terima oleh masyarakat, tidak dengan cara-cara yang terima oleh masyarakat, seperti tadi, saya udah tahu, bahwa itu salah melakukan hubungan seksual gitu, tapi kamu kok mau melakukan lagi gitu kan? Harusnya kan itu, yang gak lagi gitu, kalau itu sudah ada di ego ya, masalahnya itu, dorongan seksual itu ada di, libido. Terletak dalam kesadaran dan ketaksadaran juga, di area kesadaran, dan juga di area it-nya juga. Jadi, ini tempatnya, di tiga-tiganya, ada di ego, ada di super, apa, di dua-duanya nih, ada di ego dan di super ego, bukan, nah, kalau yang ini, it, di it, atau di area kebutuhan, yang memang dia ketaksadaran, yang dia memang, berpusatnya kekenikmatan, sehingga, kalau ini adalah dasarnya kenikmatan, sulit untuk kita bawa ke area prinsip kenyataan. Nah, kemudian itu tadi tentang motivasi, kemudian tentang konflik. Hidup adalah suatu rangkai situasi konflik, yang merupakan dasar terbentuknya kepribadiannya, jadi konflik ini adalah dasarnya pembentukan sebuah kepribadian. Beberapa konflik yang menguatkan Freud adalah konflik-konflik antara pencarian kenikmatan dan kenyataan, cinta dan kebencian, fasilitas dan kreativitas. Pertumbuhan menuju kematangan tergantung pada keberhasilan individu dalam mencahkan konflik-konfliknya. Jadi, semakin matang keperibadian seseorang, tergantung dari keberhasilan seseorang menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapinya. Nah, kita lihat nih, perkembangan psikoseksual dari Freud untuk kita bisa mengetahui lebih banyak tentang si konflik-konflik yang dihadapi seseorangnya. Saya rasa ini tinggal ngulang-ngulang karena di psikologi umum sudah dapat, di psikologi kepribadian juga sudah dapat. Mungkin teman-teman yang masih ada di email-emailnya tentang mata kuliah yang sebelumnya boleh dibuka lagi. Freud menggambarkan tiga tahap pokok, tahapan infantil yang dibagi menjadi tiga subtahap, tahap plural, tahap anal, dan tahap halik yang ciri utamanya lah kompleks oedipus. Sedangkan tahap latensi dan tahap genital berbeda lagi. Kita lihat tahap infantil. Tahap ini disebut juga pragenital dan berlangsung selama enam tahun pertama kehidupan. Pragenital, 0-6 tahun ya. Tahap oral nih, kenikmatan pokok berasal dari mulut adalah makanannya, bisa makanan dari ibunya langsung ya, kemudian setelah dia invasi bisa makan dan minum atau makan makanan yang sudah disediakan seperti bubur. Makan ini meliputi simulasi sentuhan terhadap bibir dan rongga mulut. Jadi, stimulasi di rongga mulut nih, kayak misalnya munyah. Jadi, latihan antara lidah dengan langit-langit bersentuhannya. kemudian ini juga tahapan mulai menelan, jika makanan tidak menyenangkan, atau dia bisa ngerasakan kalau makanannya tidak enak, maka akan muntah juga keluar kalau makanannya tidak enak. Kemudian setelah gigi tumbuh, maka mulut dipakai untuk menggigit dan mengunyah. Kalau tadi cuma ngecap-ngecap, nah, kalau giginya sudah tumbuh, mulai gigit-gigit. Dua macam intrus oral, yakni menelan makanan dan menggigit merupakan prototipe bagi banyak ciri karakter yang berkembang di kemudian hari. Jadi, menelan makanan, kita minum asih, dan juga mulai menggigit. Ini bagian dari prototipe, dari tahapan perkembangan ini. Kemudian, kenikmatan diproleh dari inkorporasi oral bisa dipindahkan ke bentuk-bentuk inkorporasi lain, seperti kenikmatan diproleh karena mendapatkan pengetahuan dan harta. Tadinya, kenikmatan di fase oral, tentang kepuasan, kenikmatan makan, misalnya, itu juga bisa sama halnya kenikmatannya, seperti kita mendapatkan pengetahuan baru, ikut seminar, misalnya, atau kita dapat hadiah besar, misalnya, seperti itu. Orang yang mudah ditipu, misalnya, banyak orang yang melangifiksasi pada tahap keperluan inkorporasi oral. Orang semacam ini, menelan hampir semua yang dikatakan. Menggigit dan agresi, atau agresi oral, dapat dipindahkan ke dalam bentuk sifat sarkastis atau suka berdebat. Jadi, orang-orang yang memang punya masalah pada tahapan perkembangan ini, ini bisa juga dipindahkan seperti menggigit pada masa bayi itu, atau fase oral itu, dipindahkan seperti bentuk suka berdebat, atau sarkastis, suka berdebat, suka melawan, atau suka menentang, itu juga bisa. Karena tahap oral ini terjadi ketika bayi itu sama sekali tergantung pada ibunya, untuk mendapatkan makanan, pada saat ini dibuai, dirawat, dan dilindungi dari perasaan yang tidak menyenangkan olehnya, maka muncullah perasaan tergantung pada masa sekarang. Jadi, karena tahapan ini memang sepenuhnya diberikan oleh ibu, atau sepenuhnya diberikan oleh ibu dalam hal bisa dimerawat, melindungi, memberikan makan, dan lain sebagainya, maka perasaan-perasaan tergantung pada masa sekarang, kan ada tuh, tergantung ibu misalnya, perasaan tergantung ini cenderung menetap selama hidup, terlepas dari perkembangan ego lebih lanjut, dan siap muncul ke permukaan manakala orang cemas, dan tidak aman. Tahapan ini berlangsung selama 18 bulan pertama, di mana prisi kenikmatan adalah domina. Jadi, tahapan ini 0 sampai 18 bulan, sampai 2 tahun kadang-kadang ya, ini berlangsung, dan kenikmatan pada ibu, yang diberikan oleh pada ibu itu saat itu, itu cenderung menetap selama sepanjang hidupnya. Kemudian, tahap anal, di mana prisi kenyataan adalah dominan, tahap ini adalah tumpang tinggi, dengan sebagian akhir tahap oral, berlangsung kira-kira sampai usia 4 tahun. Setelah makanan dicerna, maka sisa makanan menumpuk di ujung bawah usus, atau ini kalau kita bilang toilet training ya. Jadi, setelah dia makan, maka akan ada dorongan untuk mengeluarkan, mengeluarkan makanan-makanan yang makan. Nah, ini juga adalah tentang bagaimana dia mengontrol otot-otot pada area kemaluan, misalnya untuk mengeluarkan fases atau kotorannya. Nah, ini adalah tujuannya menghilangkan sumber ketidaknyamanan, dan menemukan perasaan lega, dengan kalau misalnya dia tahan pupnya, dia kesakitan, kalau dia keluarin pupnya, dia lega, dia nyaman. Ketika pembiasaan kebersihan toilet training dimulai, biasanya selama 2 tahun, anak mendapatkan pengalaman pertama, yang tukar tentang pengaturan atas suatu impuls istintual oleh pihak luar. Jadi, ketika mulai fase toilet training yang mulai dilatih pada anak, dia akhirnya punya pengalaman bagaimana tahapan mengontrol, menahan, menahan kemudian atau pengaturan atas suatu impuls istintual oleh pihak luar. Ia harus belajar menundangkan nikmatan yang muncul karena hilangin tegangan-tegangan anak. Jadi, harus belajar mengontrol, menahan dulu sebentar untuk menghilangkan ketegangan-ketengangannya. Kemudian, tahapan hal ini, tergantung pada cara khusus pembiasaan akan kebersihan yang diterapkan ibu dan perasaan-perasaan ibu tentang defekasi, maka akibat-akibatnya pembiasaan ini dapat mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap pembentukan sifat-sifat dan nilai-nilai yang khusus. Jadi, sebenarnya pembiasaan toilet training ini adalah pembiasaan atau yang diterapkan oleh ibu-ibu, dilatih oleh perasaan-perasaan ibu, dan kemudian pembentukan sifat-sifat dan nilai-nilai yang khusus dari keberhasilannya di sini. Apabila cara-cara ibu sangat keras dan presentif, maka anak mungkin menahan fasesnya dan mengalami sembelit. Jadi, kalau ibunya terlalu galak, misalnya suka nyubit kalau pup di celana atau pipis, maka dia akan bisa saja akan menahan kencingnya terus lama, atau bisa menahan pupnya lama, sehingga terjadi infeksi bisa tersembelit. Nah, apabila cara berhasil ini digenerasikan untuk cara-cara bertingkah laku yang lain, maka anak akan mengembangkan sikap retentif. Kemudian, ia akan menjadi orang yang keras kepala dan kikir, atau karena hempitan cara yang retentif ini, anak bisa melepaskan kemarahannya dengan membuang fases pada saat-saat sama sekali tidak tepat. Jadi, bisa saja anak mengalami kemarahan juga pada saat dia melakukan toilet training ini. Nah, pada saat ini, misalnya, dia bisa membuang fasesnya atau kotorannya pada saat yang tidak tepat, atau di tempat yang tidak tepat. Misalnya, di acara, tiba-tiba dia buang pupnya. Kalau misalnya ibunya terlalu keras, misalnya, inilah prototipe dari segala macam sifat impulsif, seperti kekejaman, sifat yang merusak, membagi buta, dedakan-dedakan amarah, dan sifat joroknya akan keluar di sini. Kemudian, tahap anal. Apabila ibu adalah tipe orang yang sabar memujuk anak untuk membuang air besar dan memujuk secara berlebih-lebih, kalau anaknya berbuat demikian, maka anak akan peroleh pengertian bahwa seluruh aktivitas untuk melakukan fases sangat penting. Jadi, kalau dikasih pujian, kayak misalnya anak saya, kayak tadi, sebelum kita mau berangkat keluar rumah, mau muter-muter di setar kalisari, jadi dia bilang, Mami, dede mau pup dulu. Dede mau pup, ini, dede sakit perut. Yaudah, buka celananya, masuk kamar mandi. Kalau selesai, panggil Mami ya, Anak saya itu sudah usia 2 tahun 3 bulan, jadi sudah nggak pernah pup di celana, sudah pasti di toilet, tipis juga. Kalau di siang hari itu, sudah nggak pakai pampers, sudah nggak ngompol. Begitu juga malam sekarang sudah di training untuk tidak lagi menggunakan pampers. Wah, dede hebat nih, bisa pup di toilet. Hebat ya, gitu kan, dipuji-puji. Nah, kalau itu dipuji-puji, diberikan reward ya, gitu. Kayak saya nih lagi di toilet training, anak saya malam-malam nggak pakai pampers. Wah, dede hebat ya, nggak ngompol ya, kasurnya nggak bau ya, keren deh. Gini dong, gitu. Dia kan merasa tuh bahwa, nahan ini waktu tidur penting juga, dan saya harus membuangnya juga penting, gitu. Maka kalau malam-malam saya bangunin misalnya jam 10, jam 11, sebelum tidur, dia harus pipis, dia akan merasakan bahwa ini dibuang, ini harus penting, supaya kamar kita nggak bau, nggak kotor, gitu. Ide ini bisa menjadi dasar bagi perkembangan letas dan produktivitas. Jadi, cara-cara ini juga akan bisa menjadi pengembang kreatiflas anak, gitu ya, dan juga produktivitasnya anak kita. Nah, tahap palik. Tahap palik ini berlangsung antara 4 tahun sampai dengan 6 tahun, di mana kepuasan libido muncul pertama-tama dari organ-organ genital, kenikmatan masturbasi, serta fantasi yang menyertai atas auto-erotik menentukan tahap munculnya kompleks Oedipus atau Oedipus kompleks. Jadi, di sini, usia 4 sampai 6 tahun ini, memang dia merasa tuh bahwa ada kenikmatan di area genitalnya. Kemudian, bahwa pandangan tentang kompleks Oedipus merupakan penemuannya yang sangat penting, ya. Jadi, tahap Oedipus kompleks ini juga tahap di mana saya laki-laki, anak saya laki-laki senang banget sama maminya. Tapi, dilihat bapaknya tuh saingan banget. Jadi, makanya kalau papinya peluk mami nih, gitu kan. Oh, nggak boleh, nggak boleh. Papi nono, papi nono. Ini maminya dede, ini maminya abang, gitu. Papinya langsung diserang, gitu. Nah, selama tahap palik ini ada pergeseran dari narsisme, cinta diri kepada kepuasan terhadap ojek fantasinya. Orang tua yang merupakan sumber tangkuas dan efektif menjadi objek pertama fantasi itu. Akibatnya, anak laki-laki melekat pada ibunya nih dan memandang ayah sebagai saingan ini. Disebut kompleks Oedipus. Situasi yang sama, anak perempuan juga bisa melakukan hal sama itu. Perempuan lebih cinta sama bapaknya, lihat ibunya sebagai saingan. Nah, sekarang ini nih, kalau di kamar tuh, mami nggak boleh tidur di sebelah papi. Mami harus diantara abang dan dede. Kalau misalnya papinya taruh tangan di kepala, gitu ya, papi nggak boleh tangannya. No, 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 jangan pegang mami. No, no, jangan pegang mami. Nah, atau misalnya kalau dibawa pipis sama papanya tengah malam, itu kan bilang, papi, dede nggak mau sama papi, maunya sama mami. Apa-apa, semuanya sama mami. Itu anak laki. Kebetulan saya punya anak laki dua-duanya. Anak perempuan juga begitu sama bapaknya. Yang paling nggak asiknya itu kalau pas arisan misalnya, sama bapak mulu, anak perempuan yang pencangkanya maknya nggak mau ngurusin, gitu kan. Jadi, bahan omongan. Padahal, ya itu secara teorinya memang begitu, gitu. Kompleks Oedipus adalah kateksis seksual terhadap orang tua yang berlainan jenis serta kateksis permusuhan terhadap orang tua sejenis, ya. Jadi, kayak ngeliat tuh, kayak anak saya tadi, saya bilang laki-laki, ngeliat bapaknya tuh rivalnya. Wah, saingan banget sama bapaknya itu, ya. Anak laki-laki ingin memiliki ibunya dan menyinggirkan ayahnya. Anak perempuan ingin memiliki ayahnya dan mengenyahkan ibunya, ya. Nah, perasaan-perasaan ini menyatakan diri dalam kayalan pada waktu anak melakukan masturbasi dan dalam bentuk penggantian antara sikap cinta dan sikap melawan terhadap orang tuanya. Tingkah laku anak usia 3-5 tahun banyak ditandai oleh bekerjanya kompleks Oedipus. Dan meskipun gejalanya dimodifikasi dan di ekspresikan setelah anak usia 5 tahun, namun tetap merupakan daya vital keberbedaan selama hidupnya. Nah, jadi di tahap usia segini nih, kayak anak saya nih, kalau bapaknya ngomong tuh cenderung nggak didengar. Bapaknya udah teriak, tujuh oktak teriaknya, cenderung nggak dengar. Tapi kalau udah mami yang ngomong gitu ya, duduk sini, duduk. Mami pengen ngomong gitu. Iya mami, ya hoho, iya mami, abang salah, iya dada juga tadi, abis dada udah sebuah gitu ya, udah mulai langsung mewek dan ngomong gitu, kesalahannya apa aja gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang ada kerjasama kompres Oedipusnya, dan ini dimodifikasi, diekspresikannya juga setelah anak usia 5 tahun nanti ya. Riwayat dan akhir kompres Oedipus ini berbeda untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Mula-mula, keduanya mencinta ibu, karena ibu memenuhi kebutuhannya. Dan menentang ayah, karena ayah dipandang sebagai sengan dalam merebut kasih sayang ibu. Perasaan-perasaan ini menentang pada anak laki-laki, tetapi berubah pada anak perempuan. Beda ya, pada anak perempuan ya, dibandingkan laki-laki. Kalau perasaannya anak laki tuh bener, lihat bapaknya sengan banget. Iya sendalnya bapaknya lah, dibuang kadang-kadang gitu ya. Dibuang nih, kalau udah marah nih bapinya, buang nih sendal papi nih. Abang nggak suka nih, gitu sama bapaknya. Tapi sendal mami tuh hampir nggak pernah kebuang. Itu sambil, kalau bapaknya lagi marah sama dia itu, itu sendal mami juga nggak dibuang. Enggak lah, gitu dibilangnya. Padahal kalau ini mamanya juga marah, aku juga marah sama anakku gitu. Kemudian, urutan persiwa yang menjadi ciri perkembangan kompleks Oedipus pada anak laki, kita melihat pertama bahwa dorongan inses anak laki-laki terhadap ibu dan kebencian yang semakin besar terhadap ayah menyebabkan dia mengalami konflik dengan orang tuanya, terutama dengan ayahnya. Jadi, kelihatannya musuh bebuyutan banget dengan ayahnya ya. Dia membayangkan bahwanya sebagai saingan yang kuat, akan melukainya, dan ketakutan-ketakutan ini dapat benar-benar berkuat oleh ancaman-ancaman dari seorang ayah yang membenci dan senang menghukum. Jadi, kalau bapaknya sering menghukum, sering marah-marah, atau sering memberikan ancaman-ancaman, itu kan dia tadi di konsep awalnya anak itu ada ketakutan-ketakutan terhadap ayahnya. Kalau mungkin ayahnya juga galak, semakin memberikan hukuman, semakin memberikan ancaman, maka dia membenarkan apa yang dia dapat itu. Ketakutan-ketakutan apa yang dapat dilakukan lah ya terhadap berkisar pada bencana atas organ-organnya, karena organ-organ tersebut merupakan sumber dari perasaan-perasaan nikmatnya. Organ-organnya seperti latkelaminnya. Anak laki-laki takut bahwa ayahnya yang cemburu akan memusnahkan organ-organ yang durhaka itu. Ketakutan akan kastrasi, atau bagaimana disebut Freud, kecemasan kastrasi, atau constriction anxiety, menyebabkan ia merepresensikan keinginan seksualnya terhadap ibu dan rasa permusuhan terhadap ayahnya. Hal ini juga menyebabkan anak laki-laki mengidentifikasi diri dengan ayahnya. Jadi, semakin dia melihat ayahnya yang kuat, ayahnya yang punya otoritas misalnya, dia juga sebenarnya sedang melihat identifikasi terhadap ayahnya. Dengan mengidentifikasi diri ayahnya, anak laki-laki secara tidak langsung memperoleh pembuasan bagi ibu seksualnya terhadap ibu. Jadi, dengan dia bisa, seperti misalnya, anak saya ini senang banget dengan seragam bapaknya, suami saya TNI. Jadi, pas lagi hari Kartini kemarin, ada lomba foto dari sekolahnya. Kita beliinlah baju TNI untuk anak saya. Wah, senang banget tuh dipakai baju itu. Kayaknya mereka sebutnya baju kerja papi. Baju kerja papi. Pokoknya nggak kepengen lepas. Ini baju kerja papi bagus, baju bagus, baju hebat, baju keren. Itu mulai identifikasi bapaknya banget. Jadi, kalau bapaknya pergi kerja dengan baju loreng, dia akan bilang nih, papi, baju kerja abang dede ada kan? Oh, punya abang dede ada kan? Ya, ada di lemari gitu ya. Dia senang banget dengan baju itu. Nah, itu sudah mulai tahap identifikasi ayah dari anak saya ya. Pada saat yang sama, perasaan erotiknya yang membahayakan terhadap ibunya dibuang menjadi sikap lemah-lembut dan tidak berbahaya terhadap ibunya. Jadi, dalam kondisi ini juga, anak mulai ngeliat tuh, mama, mami atau bundaku lemah-lembut nih. Pada saat yang sama juga, perasaan erotik yang berbahaya ditutupi oleh sikap sayang lemah-lembut dan tidak membahayakannya. Kemudian, represi terhadap kompleks Oedipus memenyebabkan superego mengalami perkembangan terakhirnya. Freud bersendiri berkata, pria superego adalah pewaris kompleks Oedipus. Kompleks Oedipus merupakan benteng pertahanan melawan inses dan agresinya. Jadi, adanya kompleks Oedipus ini adalah tahap di mana ada pembentukan persepsi gender, persepsi gender atau kesamaan antara jenis kelamin dengan persepsi gendernya dia. Kalau misalnya dia laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki, dia merasa bahwa dia laki-laki. Jadi, jenis kelaminnya sama dengan persepsi gendernya. Nah, ini tahap Oedipus kompleks ini adalah dasarnya pembentukan seseorang dengan pemahaman akan konsep lawan jenis. Konsep lawan jenis, ketertarikan pada lawan jenis. Walau pada tahap ini dia belum cinta-cinta pada lawan jenisnya. Tapi, kecintaan si anak laki-laki pada ibunya atau anak perempuan pada ayahnya sebenarnya dia sedang berusaha membedakan figur laki-laki dengan figur perempuan. Seperti itu. Kemudian, urutan peristiwa yang menjadi ciri perkembangan kompleks Oedipus pada anak perempuan. Tadi anak laki-laki, sekarang perempuan. Urutan peristiwa dalam perkembangan pemutusan kompleks Oedipus pada wanita lebih berbelit-belit. Pada permulaan, wanita mengganti objek cintanya yang asli, yakni ibu dengan objek cinta yang baru. Yakni juga ayah. Hal ini terjadi sebagai reaksi terhadap kekecohan ketika ia mengetahui bahwa anak laki-laki mempunyai alat kelamin yang melonjol, yakni penis, penis, sedangkan dia hanya memiliki sejenis rongga sejumlahnya konsekuensi penting akibat penemuan traumatis ini. Jadi, di sisi lain nih, perempuan juga melihat cintanya terhadap ayah. Terus, di sisi lain dia melihat ada penis envy nih, di mana kok kayaknya laki-laki yang punya penis, gitu, dia orangnya strong, dia orangnya kuat. Jadi, ada pertentangan dan lainnya. Nah, kita lihat urutannya. Ia menganggap bahwa ibu lah yang bertanggung jawab terhadap keadaan kastrasinya, sehingga lemah kastrasinya terhadap ibunya. Jadi, dia melihat itu ibu lah yang harusnya memenuhi, gitu ya. Kedua, ini mentransfer cinta kepada ayah karena ayah memiliki organ berharga yang ingin dimilikinya bersama, ya. Tetapi cinta terhadap ayah dan terhadap kaum pria lainnya bercampur dengan perasaan iri karena mereka memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya. Jadi, dia ingin tuh memiliki seperti jenis kelamin ayahnya atau ingin memiliki ayahnya seutuhnya. Tapi, di sisi lain juga dia ada suatu yang tidak bisa perasaan iri karena dia tidak seperti ayah. Perasaan iri terhadap penis pada anak perempuan serta kecemasan kastrasi panah laki-laki bersama-sama disebut kompleks kastrasi. Anak perempuan membahayangkan bahwa ia kehilangan sesuatu yang berharga sedangkan anak laki-laki takut akan kehilangan itu. Sampai batas tertentu rasa kecewa kehilangan penis itu terkompensasikan manakala wanita melahirkan bayi terutama jika bayi melahirkan itu adalah bayi laki-laki. Jadi, ada proses yang panjang yang dimiliki seorang perempuan tentang Oedipus Kompleks ini. Ini bisa sampai sudah melahirkan pun dia masih tetap merasakan hal yang sama. Misalnya, terlalu kalau dia melahirkan laki-laki dia merasa bahwa laki-laki itu orang yang kuat juga. Pada gadis kompleks kastrasi mengawali kompleks Oedipus dengan kateksisnya terhadap ibu dan melimutkan kateksis terhadap ayahnya. Tidak seperti kompleks Oedipus pada anak laki-laki yang diperstikan atau diubah oleh kecemasan kastrasinya. Jadi, beda kalau anak laki-laki tadi diubah menjadi sebuah bentuk kecemasan. Kompleks Pada gadis jeneral mentahkan meskipun mengalami modifikasi tertentu akibat hambatan merlestik yang tidak memutuskan memuaskan hasrat sesuatu terhadap ayahnya, kompleks Oedipus ini tidak diperstikan kuat-kuat seperti yang terjadi pada anak laki-laki. Jadi, tidak ditunjukkan secara kuat-kuat atau tidak secara terang-terangannya diekspresikan oleh perempuan kepada ayahnya. Perbedaan-perbedaan hakikat kompleks Oedipus dan kompleks kastrasi merupakan dasar bagi banyak perbedaan psikologis diantara pria dan wanita. Jadi, ada akhirnya perbedaan dari kompleks Oedipus ini dan juga kompleks kastrasi ini inilah yang membedakan antara nanti figur-figur perempuan dengan laki-laki. Misalnya, kalau laki-laki lebih take action, lebih sigap dibandingkan wanita. Nah, ini karena tahapan ini adanya. Nah, proyek mengaksusikan bahwa setiap orang secara inherent adalah biseksual. Setiap jenis tertarik pada anggota jenis maupun kepada anggota lawan jenisnya inilah dasar konstitusi bahwa homoseksualitas meskipun pada kebanyakan orang impus-impus homoseksual itu tetap laten. Jadi, pada dasarnya ini dipahami dengan baik-baik ya teman-teman ya. Bahwa pada dasarnya manusia itu bisa saja menjadi tertarik pada sesama jenisnya kalau diikutin. Karena pada dasarnya kita punya potensi. Kita punya potensi untuk kita bisa menjadi lesbian atau homoseksual. Kita punya potensi. Hanya saja kita punya dorongan-dorongan untuk mengontrolnya. Jadi, kita punya dorongan untuk mengontrol dan kita tadi di awal saya dijelaskan bahwa kalau misalnya dia bisa menerima jenis kelaminnya dan persepsi gendernya sama dengan jenis kelaminnya maka dia akan menerima dirinya misalnya kalau dia jenis kelaminnya laki-laki maka dia persepsi gendernya laki-laki maka dia bisa menerima dirinya sebagai laki-laki. Nah, tapi bisa saja bahwa jenis kelaminnya misalnya laki-laki tapi persepsi gendernya keliru. Ini kenapa? kalau tadi ayahnya terlalu banyak menekan atau misalnya banyak memberikan aturan-aturan larangan-larangan dan lain sebagainya atau mungkin seorang ayah yang tidak bisa mendekat dengan anaknya gitu ya jadi dia nggak punya role model yang ditiru yang dicontoh dia nggak ngeliat bahwa ayah ini sebagai saingan gitu justru ayah ini dilihat ayah ini nggak baik banget gitu sehingga dia nggak mau kepengen jadi seperti ayahnya misalnya. Nah, kondisi biseksual ini menjadi kompleks odifus rumit dengan menyebabkan muncurnya kateksis biseksual terhadap orang tua sejenis. Akibatnya perasaan-perasaan anak laki-laki terhadap ayahnya dan perasaan anak garis terhadap ibunya konon bersifat ambivalen. Jadi perasaan-perasaan antara anak laki-laki terhadap ibunya dan anak-anak ayahnya itu masih ambivalen juga sebenarnya gitu ya atau boleh dibilang masih rancu lah gitu. Asumsi tentang biseksual ini disokong oleh penyakit terhadap kelenjer-kelenjer endokrin secara agak konklusi penunjukkan bahwa baik hormon seks laki-laki maupun hormon seks perempuan terdapat pada masing-masing jenis. Jadi ada hormon laki-laki dan anak-anak perempuan yang bisa mendukung seseorang bisa menjadi homoseksual dan biseksual. Nah, muncul dan berkembang kompleks odifus dan kompleks kastrasi ini merupakan persiwa-persiwa pokok selama masa palik dan meninggalkan serangkaian bekas dalam kepribadian. Jadi bahwa saya ingin menegaskan untuk teman-teman bahwa tahap palik adalah dasar seseorang mengerti atau memahami konsep antara lawan jenis. Jadi kalau di tahap fase ini gagal mengenal antara cintanya anak laki-laki kepada ibunya dengan lihat ayahnya sebagai saingan maka bisa menjadi persepsi jendernya keliru. Jadi orang-orang kok bisa sih dia kan laki-laki bu, kenapa dia kok bisa jadi homoseksual? Nah, ini di fase ini biasanya kita berangkat menanyakan waktu kamu usia 3 tahun papa kamu deket enggak? Enggak, udah bercerai. Papa misalnya punya selingkuhan atau apa atau ibunya yang sering memberikan pandangan-pandangan negatif terhadap ayahnya. Papa kamu itu begini, papa kamu begini, sehingga konsep di anak itu menjadi buruk banget terhadap anak. Padahal di usia itu seorang anak lagi ngelihat bahwa papa itu role model, gitu kan ya. Tapi ibunya justru memasukin hal-hal buruk tuh, jadi sekerasanya semua ancaman tuh. Jadi terjadilah kekeliruan dalam hal persepsi gender. Padahal jenis kelaminnya laki-laki, tapi karena persepsi gendernya dari yang dia lihat role modelnya ayahnya, itu bisa menyebabkan persepsinya juga menjadi buruk terhadap ayahnya. Gitu. Oke, mata kuliahnya sampai situ dulu, sampai di slide ke berapa tadi? Sampai slide 28 dulu. Minggu depan kita lanjut. Ada yang bertanya kah? Boleh di chat kok, nggak ada yang nanya habis UTS pada pusing ya? Atau UTS-nya udah pada dikerjain semua kan? UTS-nya nggak ada yang nggak dikerjain kan? Udah ya, udahlah gitu. Stress, psikologi kesehatan mental, nggak kan? Nggak lah ya. Ini nggak ada yang mau nanya. Nggak ada yang chat nih. Pada ngantuk ya. Puas hari keberapa sih? hari ke 21, Bu. Udah pada buku lebaran, Bu. Iya lah, tinggal minggu depan kan lebaran kan. Minggu depan lebaran. Udah. Minggu depan makan ketupat. Udah. Udah. Semangat dah. Jangan nantuk. Udah loyo ya. Saya hari minggu kemarin tuh saya, eh hari Sabtu ya. Ya hari Sabtu ya. Saya sempat ke Burger King Burger King ini Cijantuk. Saya bilang, lah itu orang-orang pernah ngepuas saya. Saya bilang gitu. Karena tampilannya kan secara agama udah tahu tuh. Ya udah mulai bosan kali ya yang puasa. Katanya gitu. Kayaknya udah mulai. Atau kalau suami saya bilang, lagi datang bulan. Dan kata positifnya gitu. Lagi datang bulan. Ya udah. Lagi datang bulan gitu. Nah, saya ngeliatnya udah mulai banyak yang bosan gitu. Tadi di lapangan juga saya buat anak-anak saya ke lapangan. Ini kepadang-kepadang ngerokoh ya di sini ya. Padang ada yang puasa ya. Udah puasan juga. Ini mungkin. Teman-teman masih semangat kan ya? Masih. Masih. 20 saat. Ya. Udah banyak yang batal? Kalau cewek mah pasti ada yang batal. Buat banyak bu. Cewek pasti banyak yang batal ya. Yang penting jangan ke Tanah Abang aja. Kalau ke Tanah Abang desak-desakan, panas. Ya bawaannya pengen minum kan? Ya nggak? Nyari baju lebarannya sekarang online aja. Sopi COD gitu kan. Tokopedia. Ya kan? Beli-beli dokom yang terjamin barangnya asli. Tidak palsu. Gitu kan gitu ya. Gue kayak iklan ya. Gitu ya. Nggak ada yang nanya nih beneran. Ini pada sakit hati gara-gara UTS ya. Nggak ada semua kan di PowerPoint kan UTS ya. Ada bu. Ada semua. Ada. Nggak pake mikir banget kan ngerjain UTS bu Lastri ya. Pake sakit hati nggak ngerjainya? Nggak kan? Nggak bu. Dalam hati iya bu. Nggak bu. Nggak. Nggak. Rambutnya jadi panjang. Dulu perasaan nggak panjang rambut dia ya. Iya. Salah jerusan bu Andri bu. Badeo sampo bu. Harusnya dia de cafe ya. Iya. De cafe dengan baju kotak-kotak. Ada petawaran Badeo sampo. De cafe dengan baju kotak-kotaknya itu kan gitu ya. Biasanya rambutnya bosan siap bu. Kalo panjang gitu. Iya ya. Bukan pake urang aring. Pake urang aring. Urang aring yang itu loh. Yang jaman dulu nenek-nenek. Ada urang aring kan tau kan. Yang botol-botol hijau itu kan. Pake urang aring ya. Tau bu tau. Andri pake urang aring? Nggak bu. Pake sama biasa bu. Oh gitu. Kamu catok nggak? Nyatok nggak? Nggak bu. Pake catok dong. Biasanya bu. Habis mandi hair dryer gitu ya. Kayak nyewa. Lintur rambut ngapain dipanjangin? Ini gara-gara pandemi. Lu nggak. Iya bu. Lagi pandemi bu. Ya sudah suruh main ke rumah wafi. physical distancing. Pake masker suruh dipotongin. Golok ada kan Harry ya. Golok ada ya di rumah buat motongin rambut. Tio bu. Tukang cukur mah des Tio bu. Tukang di luar kelasnya. Harus esok aja ya. Oh bisa lah. Cinca lah harganya ya. Des Tio ya. Ini pada ngantuk nih. Nggak ada yang nanya. Mau katam kurang ya. Habis ini ya. Iya ya. Masih banyak ya. Yang belum katam ya. Udah just berapa sekarang? Wah nggak ada yang nyahut nih. Pasti nggak ada yang baca kurang nih ya. Gua aja tau rutinitas orang-orang baru sebatal kurang. Kalau puas kurang. Temenku kan kalau nyampe ruangan duluan pagi-pagi. Pagi banget bu. Lagi katam kurang katanya. Katam kurang. Sebelah udah mulai ngaji dari pagi. Kok pagi ngaji ternyata rutinitasnya puluhan puasa harus ngaji kan gitu ya. Masih banyak utangnya ya. Andri banyak bu. Andri banyak ya. Andri mungkin sibuk sambil lurusin rambut gini kan. Gitu kan gitu ya. Yaudah. Kalau nggak ada yang nanya nih. Kita ketemu minggu depan lagi ya. Iya ibu. Iya ibu. Semangat-semangat puasanya. Jangan loyo ya. Perjuangan tinggal deket lagi loh. Ini nggak ada yang pulang kampung kan. Nggak boleh. Nggak ada. Nggak ada bu. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak ada. Nggak boleh kampung. Jangan ya. Jangan. Kita lihat India deh. India kan sekarang udah tsunami. Corona loh. Ya kan. Dan ini kita. Angka covidnya kita tuh. Kalau temen-temen follow Facebooknya. Kamen Cash gitu ya. Itu kita up and down tuh. Iya ibu. Kita udah sempat di 3.900 loh. Angka covidnya kita. Terus naik lagi di 6.000 lebih. Kemarin kalau nggak salah udah di 4.300an gitu. Jadi jangan sampai kita naik ke 10.000 lagi. Kalau udah naik ke 10.000 lagi. Ibunya keluar ya. Sinyal apa ibunya? Ini ibu yang keluar. Tanya coba ya. Udah keluar kan. Mungkin sinyal. Udah kan. Tiba-tiba hilang sayang. Oh iya ibu. Kirain hilang. Jadi tadi pake laptop. Tiba-tiba mati laptopnya ternyata. Oke. Jadi ini saya ingetin temen-temen ya. Jangan pada pulang kampung ya. Ini pesan-pesan saya ya. Untuk temen-temen semuanya. Karena kita berkaca dari India deh. Gitu kan. Kita tuh belum semua divaksin loh. Kalau aku sih udah divaksin ya. Aku suamiku sudah divaksin. Tapi anak-anakku belum divaksin gitu kan. Karena vaksin untuk bayi-bayi belum ada. Nah jangan sampai karena kita pulang kampung. Kayak di Jawa tuh ada satu RT pada positif kan. Nah ini kita. Mumpung kita udah turun nih. Jangan kayak misalnya. Wah udah turun kok udah turun gitu. Jangan kayak ajak untuk bukber gitu ya. Aku ngeliat beberapa temen-temen. Dan sekarang nih di DKI. Klaster perkantoran naik dua kali lipat. Semenjak ada bukber-bukber gitu. Ya tahan diri dulu. Jangan bukber dulu gitu kan. Bukber tuh penting sih. Penting gitu kan. Bikin virtual aja sih gitu kan. Makan ikan nasi di rumah sendiri. Bikin sambal gitu kan. Asik juga kan gitu. Kita aja di puskesmas gitu. Kita ada munggahannya sebelum puasa itu. Kita munggahan. Tapi nasinya si kotak. Munggahannya pakai Zoom. Gitu. Cuman panitia ada di salah satu ruangan. Di aula kita. Cuman panitia disitu dengan Pak Ustadznya. Kotbah ceramanya semua lewat Zoom gitu teman-teman. Gitu. Nah itu kan bisa itu. Bahkan nanti kita halal-bihalalnya juga begitu rencananya. Virtual halal-bihalalnya kan gitu. Nasi-nasih kotak masing-masing gitu. Nah teman-teman bisa juga itu bikin tinggi gitu. Misalnya bukber kelas S8C. Misalnya bendaharanya Mbak Nurni. Mbak Nur Hidayat Rohmi. Udah dia bagian yang ngorderin pakai GoFood tuh. Ya kan. Dengan budget 50 ribu GoFood terdekat rumahnya misalnya. Atau IFC semua gitu kan. Misalnya kan gitu ya. Ya udah bukbernya pakai virtual begini. Gak apa-apa gitu. Karena kan. Apa ya. Momennya aja gitu ya. Bisa sama-sama dengan teman-teman semua gitu. Walaupun dengan virtual gitu. Ya gak? Iya bu. Udah divaksin juga gak menjamin bu. Saya udah divaksin tetap kena COVID. Iya, iya. Betul-betul. Aku kepala puskesmas dengan KTU kita yang sudah pindah. Udah divaksin dua kali. Bahkan sudah lewat 28 hari. Sama. Mereka berdua positif. Sama. Saya juga baru. Saya bahkan udah dua atau tiga bulan. Eh dua bulan yang lalu divaksin. Selesai vaksin kedua. Tapi baru beberapa hari yang lalu terkonfirmasi positif COVID. Ini lagi dimana nih sekarang? Di rumah. Isolasi mandiri di kamar. Oh iya. Cepat sembuh Cek. Cepat sembuh gak bisa lebaran dong Cek. Enggak gak ikut lebaran. Nanti diantri. Dihanteran ya. Dikasih hantaran. Bener. Bahwa kalau kita sudah divaksin pun bukan satu jaminan kita bebas dari COVID ya teman-teman. Apalagi sekarang yang virus baru yang dari India. B116. Dan udah denger kan kabarnya kalau dari India sudah ada yang masuk Indonesia kan orangnya kan. Udah gitu. Udah nularin juga ke warga kita gitu. Jangan sampai kita yang kena gitu. Karena kalau info-info dari media yang saya baca ya. Beberapa info media saya baca. Satu virus yang dari India itu bisa menularkan ke 10 orang. Kalau yang sekarang ada di kita itu satu berbanding empat. Jadi kayak Mbak Urufati itu bisa menularkan ke empat orang gitu. Nah. Jadi kecepatan virusnya hanya sampai empat orang gitu. Tapi kalau yang virusnya yang dari India bisa bersatu nanti itu. Satu berbanding sepuluh. See what happen misalnya teman-teman. Ngumpul nih misalnya. Satu orang yang bawa virusnya bisa nyebarnya sempat gangat gitu kan ya. Misalnya Mbak Urufati yang kena nih kayak sekarang nih. Mbak Nur bawa pulang ke rumah virusnya. Udah balik lagi. Oh kemana-mana lagi ya. Gitu. Jadi. Benar-benar gak enak banget. Dan aku tuh udah ngerasain jadi pasien COVID gitu. Jadi sebelum Mbak Urufati. Mungkin Mbak Urufati sekarang kayak. Kena COVID tuh udah biasa gitu. Mbak Urufati ya. Oh yaudah. Lu kesemangat lu ya. Udah gitu loh. Zaman aku tuh. Bu RTW AK. Aku tuh intimidasi gitu. Apakah benar ibu positif COVID gitu ya. Emang gue tersangkat terpidana. Lu udah punya datanya. Lu ngomongnya kayak gitu. Mungkin gue bukannya bilang. Semangat ya Bu. Kami dapet data dari Kelurahan nih. Ibu positif. Semoga. Bukannya gitu ya. Malah intimidasi. Aku kan emosi gitu kan. Marah-marah. Bawaannya gitu kan gitu. Udah anak gue di rumah. Aku sama suami di rumah sakit. Semoga kemudian taunya anak dan mbak itu juga positif gitu kan. Jadi ya. Sekalipun psikolog. Tepat aja marah gitu bawahnya. Tepat aja bawahnya kesel. Tepat aja uring-uringan gitu. Nah gitu. Jangan jadi korban deh. Kalau sekarang mungkin gak menakutan banget gitu. Tapi walaupun tidak menakutan banget. Yuk kita sama-sama biar kelar bareng-bareng nih. Dari pandemi kan. Pengen kan ketemu ke kampus ya. Tanya lu. Andri tuh rambunya tiba-tiba panjang gitu ya. Padahal dulu persen pendekan-dekan aja sama nyati. Kan gitu kan kanan gitu ya. Jangan sampai nanti teman-teman juga wisida virtual gitu kan. Gak asik banget gitu ya. Nah ini mulai deh. Jangan tulang kampung dulu deh. Gak asik banget tuh yang nang. Suuh kapan nang. Pak Ulfa tuh ada gejala gak Pak? Bu, OTG. Karena kan kebetulan teman kantor ada yang positif setelah melaksanakan vaksinasi sakit. Terus akhirnya semua karyawan disuap. Ada kata orang yang positif bareng sama saya. Minyen barang sih. Masih gak cukup berkan? Enggak, enggak. Memang kan setiap, kita kan selalu kerja. Dan kebetulan memang sekarang lagi pelaksanaan vaksinasi COVID kan. Mungkin karena kecapean juga terlalu dipush. Jadinya drop. Atau bisa juga gini. Kalau temannya baru divaksin, virusnya memang sudah dalam tubuhnya gitu. Virusnya dalam tubuhnya, terus masuk vaksin. Jadi bukan karena vaksinnya. Banyak kan orang ditunggu, gara-gara divaksin itu positif. Enggak. Berseru virusnya itu udah masuk duluan. Kan gejalannya itu ketahuan baru mungkin 4 hari, 5 harian gitu. Inkubasi virusnya. Kalau hari pertama kena gak kerasa apa-apa. Ya saja. Tapi begitu hari keempat kemudian tuh mulai, kok gue capek banget ya? Kok kayaknya gampang lelah ya? Baru merasa di situ. Inkubasi virusnya baru kerja tuh virusnya gitu. Nah ini teman-teman ya. Mbak Ufato tuh udah kena vaksin 2 kali tuh. Kena vaksin dari vaksin buatan dan vaksin secara alami tuh. Kalau aku vaksin secara alami dulu baru buatan gitu. Tapi ingat lagi divaksin bukan jaminan. Gitu. Ya. So, jangan pulang kampung. Nanti deh aku bikin deh kelas yang aku ajarin semuanya kita bikin lebaran bersama kali ya. Apa namanya ya? Halal-lebih halal bersama. Halal-lebih halal. Halal-lebih halal bersama tapi belajar gitu loh. Halal-lebih halal bersama ya. Apa kabar lebaran gitu kan ya. Jadi kita bisa bikin sesuatu yang bernilai aja. Virtual gitu. Aku sama anak P aku juga rencana aku mau bikin gitu. Kita mau bikin bukber bersama gitu. Tapi bukber bersamanya itu nasi kotak. Nanti aku sasuruhin tuh lu bagian ngorder-ngorder makanannya gitu kan. Jadi masing-masing dapet makanan gitu. Tapi ya itu pake apa namanya virtual gitu. Bikin gitu aja. Seru kan gitu. Aku aja di kantor gitu. Tiba-tiba CS ngerterin. Bu makanannya tanda tangan ya bu? Iya tanda tangan gitu. Seru juga loh virtualnya. Walaupun memang gak enak gitu. Tapi selalu ada alasan untuk kita mensyukuri sesuatu hal. Di tengah kita tidak bisa hura-hura lagi kayak dulu gitu kan. Jadi lebih kalau bawah fatuh saya bilang tuh. Jadi bisa banyak katam kuran ya mbak di musim puasa ya. Iya enggak gitu kan gitu ya. Iya kan. Mungkin selama ini gak pernah liburan dibilang puasa kan. Sekarang dikasih liburan. Cuman gak bisa pake baju baru aja. Gak apa-apa. Saya selalu gunakan masker ya teman-teman ya. Masker itu alat perlindung kita yang paling benar-benar. Udah dibilang tuh protektifnya kita yang paling utama gitu. Karena kan virus itu penyebarannya dari mulut, hidung, sama mata. Nah jadi kalau saya kemana-mana, anak saya kemana-mana. Itu kami sekeluarga tuh udah kayak senjata perangnya tuh masker, kacamata gitu. Jadi pasti pake kacamata. Walaupun anak saya tuh bukan kacamata minus gitu. Saya beli kacamata yang kacamata bang-bang lah. Tapi bener-bener nempel di mata jadi gak ada celah untuk masuk debu atau apa. Jadi teman-teman boleh pake itu juga gitu. Nah terus biasain kalau pulang langsung mandi gitu. Jangan pake lagi barang-barang yang dari luar. Kalau laptop saya biasa tuh langsung tuh sebelum pake tuh pasti bersihin. Jadi gak ada pake di rumah. Dan anak saya tuh ngerti banget tas mami-papi tuh gak boleh dipegang gitu. Mereka udah ngerti itu. Kalau mereka mau pegang tuh bakal nanya, Mami, abang boleh pegang? Kalau dibilang, no-no itu gak dibersihin? Udah gak boleh dipegang gitu. Karena mereka udah tau waktu kena corona, Mereka ditinggal mama-bapaknya sampai 20 hari gitu. Terus jaga kesehatan teman-teman. Puasa bukan berarti kita nahan lapar, Tapi tidak jaga fisiknya kita. Vitamin tetep gitu loh. Vitamin, misalnya. Gak usah yang mahal-mahal loh vitaminnya. Dan gak usah juga berupa pil juga. Misalnya kita makan buah gitu kan gitu. Itu vitamin juga loh. Kalau misalnya beli vitamin, gak sanggup gitu. Buah, buah hajar buah gitu. Air putih yang banyak gitu. Apalagi saat sahur, sama buka. Atau saat kita udah selesai berbuka tuh, Terus hajar lagi air putih. Gitu. Ya, teman-teman ya. Makanya jangan sembarangan. Kalau aku bilang jangan suka beli-beli di luar. Karena sumber utama virus itu di situ tuh. Saya kalau anak saya minta jajan di luar, Begitu orang yang gak pakai masker, Dia bilang, no, gak pakai masker yang jualan. Iya, mih. Nurut tuh, nurut. Kalaupun beli, bisa dipanasin. Bisa dipanasin. Jadi sehingga ada proses virus mati dulu deh. Ibaratnya gitu. Orang-orang kan di luar itu jualan es buah, Jualan gorengan, lontong, dan segala macamnya. Yang jualan gak pakai masker, Terus diamper gitu, gak pakai tutup. Semua orang boleh ngambil pakai tangan. Halo, pandemi COVID loh. Hati-hati gitu. Better masak sendiri. Atau makan masakan mak. Ya kan, made in mak kan enakannya gitu. Gratis, tinggal nyomot, duduk di rumah lagi ya. Seru putih manis deh. Iya gak? Oke ya, tetap semangat deh teman-teman. Minggu depan kita ketemu gak ya? Ketemu ya? Ketemu, Bu. Ya, ketemu ya. Minggu depan kita ketemu. Minggu depan saya bikin kuliah WhatsApp ya. Nanti saya bikinin linknya, video. Teman nonton dulu lanjutan dari slide ini. Kemudian nanti kita bahas tanya-jawabnya di WhatsApp ya. Kita nyoba. Teman-teman nyaran tuh pakai kuliah WhatsApp aja. Gimana sih rasanya nikmanya kuliah WhatsApp ingin nyoba. Ingin nyoba aja gitu ya. Kalau asik juga yaudah aku lanjut. Tapi kalau gak asik kayaknya nampak-nampaknya yaudah pakai jumlah lagi gitu. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.